Halo Halo masyarakat dan ini adalah disebut dari set-top box metric Apple HD atau biasa yang disebut juga metric Apple merah Kenapa set-top box metric Apple HD itu disebut metric Apple merah karena set-top box metric Apple HD ini yang membedakan dari seri-seri yang lainnya tentunya dari brand metric ya itu hanya pada logo Apple nya disini ada Apple yang berwarna merah kuning silver dan satunya lagi DVB2IP untuk yang kita bahas pada video kali ini yang DVB-T2 metric Apple HD atau biasa disebut metric Apple merah Oke untuk lebih gampangnya kita sebut saja metric Apple merah karena di beberapa grup Facebook atau forum itu menyebutnya metric Apple merah dan ini adalah bagian depannya di bagian depan sebelah sini tertulis metric terus disini ada barcode ada lokomikas TV DVB-T2 2 DVB-C terus disini siap digital dan disini ada warna Apple merahnya terus tertulis juga tulisan gede Apple HD DVB-T2 digital terhisterial receiver tentunya sudah mempunyai fitur EWS dan di sebelah di sini juga terdapat beberapa gambar fiturnya ya di sini ada Penta UI 8mb 1080p H.264 micas TV PVR time shift WiFi dan IPTV terus di bagian samping sebelah sini terdapat keterangan fiturnya terus untuk di bagian belakangnya juga terdapat gambar tutorial pemasangannya atau instalasinya di sini juga sama kayak di depan terdapat gambar fitur-fiturnya Oke kita baca dari sebelah sini untuk kanan kirinya ini sama ya teman-teman ya di sini tertera tulisan atau keterangan fiturnya di sini ada tulisan Apple HD DVB-T2 terus di sini ada tulisan fitur full HD 1080p memory 8mb full DVB-T2 dan MP-EG2 terus di sini juga support EPG terus USB PVR dan USB time shift 1x CBS dan audio output kanan-kiri 1x HDTV 2x USB port support WiFi ini buat teman-teman yang mau nyari WiFi dari set of metric Apple HD ini ini yang logonya merah warna Apple nya di sini untuk WiFi nya support WiFi dongle yang chipsetnya serinya 7601 biasanya untuk 7601 itu MT dan 5370 itu depannya RT support IPTV Oke teman-teman sekarang kita unboxing untuk mengecek kelengkapan apa yang akan kita dapat pada paket pembeliannya langsung saja kita unboxing untuk disini yang pertama kita mendapatkan kabel RCA ini bisa digunakan untuk TV tabung dan juga TV LED nanti kita kasih contohnya terus kemudian disini ada kabel HDMI to HDMI terus disini kita mendapatkan satu remote kita buka dulu dan disini remontnya seperti ini teman-temannya disini juga tertulis logo metric dan kita cek disini kita mendapatkan dua baterai AAA jadi remontnya ini sudah ada baterainya teman-teman ya kita enggak harus beli lagi terus kemudian ini adalah unitnya terus disini juga ada buku petunjuk pemakaian jadi buat teman-teman yang masih bingung ataupun yang baru pertama kali menggunakan setopok disini ada buku petunjuknya atau teman-teman bisa ikuti langkah-langkah video ini sampai habis ya agar lebih gampang terus kemudian disini kita mendapatkan kartu garansi dari metric disini tuliskan digital parabola tapi ini metriknya yang di VBT2 teman-temannya bukan parabola ini kartu garansi dari metrik kartu garansi metrik ini kartu garansi paling niat ya diantara setopok yang udah pernah saya unboxing sekaligus tutorialin karena disini juga terdapat logo-logo dari metriknya sendiri biasanya tuh polos hanya kertas putih tapi untuk metrik ini disini lumayan cukup niat buat bikin kartu garansinya Oke di sebutnya kosong kita langsung saja cek unitnya dan ini adalah unitnya teman-teman teman-teman dari setopok metrik Apple merah untuk setopoknya disini berwarna hitam di sebagian seluruh hampir seluruh bagiannya temen-temen ya terus di bagian bawah sini warna silver dan bagian belakang terus kemudian di bagian atas kanan kiri terus bawah ada lubang sirkulasi udara ya temen-temennya jadi ini bisa menghantarkan panas atau panasnya itu bisa tersalurkan dengan merata karena bahannya disini juga sepertinya bukan plastik ini kayak logam gitu temen-temen ya Oke dan ini adalah tampilan depan dari setopok metrik Apple merah tapi disini setopoknya warna hitam ya temen-temen ya setiap warna merah yang pertama disini ada logometrik terus kemudian tombol power tombol menu tombol main dan plus terus tombol oke terus disini juga ada tombol CH atau pengganti channel ya temen-temennya ada dua ini kanan-kiri terus di bagian sebelah sini ada tulisan Apple HD DVB-T2 terus port USB mic TV terus ada logo DVB-T2 lagi dan DVB-C Oke kita lihat di bagian belakangnya ya dan di bagian belakang sini tampilannya seperti ini temen-temennya disini yang pertama ada segel ada antena in lockout USB 2.0 colokan HDMI dan colokan RCA serta disini juga ada kabel power temen-temennya kabel powernya panjangnya satu setengah meter terus disini juga tertulis AC in 100 strip 240 volt Oke untuk menghubungkan cetopok ini ke televisi ada dua cara temen-temennya ini kita mendapatkan kabel RCA kabel RCA ini kita bisa fungsikan untuk menyalurkan setopok DVB-T2 meter kabel merah ini ke TV menggunakan kabel RCA ini kita tinggal colokan sesuai warna yang disini terus kemudian kita colokan ke televisinya di televisinya pun kita tinggal mengikuti warnanya dan sesuaikan kalau untuk kabel RCA ini bisa digunakan buat di semua TV ya LED LCD TV tabung dan lainnya ya terus kemudian disini kita juga ada pilihan menggunakan kabel HDMI untuk menghubungkan setopok metrik kabel merah ini ke televisi tentunya televisinya juga yang sudah support ada ada colokan HDMI nya biasanya untuk TV tabung belum ada temen-temen ya ini untuk TV LED terus TV LCD plasma dan TV lainnya yang sudah ada colokan kabel HDMI nya jangan lupa teman-teman colokan antenanya disini ya oke temen-temen disini saat setopok sudah terhubung ke listrik disini LCD nya menyala temen-temennya langsung saja kita nyalakan dan ini adalah tampilan awal saat temen-temen menghidupkan setopok metrik kabel merahnya kita tunggu sebentar biar nongol logo keduanya nah dan ini tampilan keduanya cukup lumayan oke atau bisa sudah dibilang keren lah untuk setopok metrik kabel merah ini nah jadi saat temen-temen pertama kali menghidupkan setopok metrik kabel merahnya temen-temen harus setting dulu ya atau muncul menu setting seperti ini temen-temen tinggal setting saja untuk bahasa OSD kita isi Indonesia negara Indonesia jenis pencarian semua mode pencarian disini temen-temen pilih DVB-T2 ya terus daya antena off buat temen-temen yang yang tidak menggunakan poster di antenanya atau tidak menggunakan antena digital temen-temen yang menggunakan poster di antenanya dan ataupun menggunakan antena digital bisa di on kan terus untuk kode pos diisi sesuai wilayah lokasi masing-masing karena saya ini di Jakarta Barat jadi kita isi 112 70 untuk kode wilayah wajib diisi sesuai temen-temen tinggal ya atau lokasi temen-temen saat ini kemudian setelah itu kita klik cari siaran nah disini kita tunggu untuk prosesnya enggak lama sih mungkin sekitar lima menit sampai enam menit jadi mulai dari sini kita percepat saja ya sampai terakhir nanti kita dapat berapa channel Oke sepertinya ini sudah 98% kita mendapatkan 43 channel dan yang terakhir kita mendapatkan 45 channel sekarang kita cek untuk channel channelnya apa saja yang akan kita dapat kita kecilin dulu sedikit suaranya karena terlalu kenceng kita lihat temen-temen kita klik Oke ada smell TV antena digital lancar untuk mengecek apa namanya infonya temen-temen bisa klik pada info bagian remote dua kali ya 12 nah disini akan muncul kekuatan kekuatan sinyal dan kualitas itu untuk semua channelnya tinggal klik info dua kali kita cari-cari lagi ada bandar TV juga terus kita lihat untuk channel channel TV yang mainstream kayak ada RCTI yang biasanya ibu-ibu wow banget pokoknya lah kalau udah sineron atau sinetronnya itu muncul pokoknya TV 54 persen bahkan ambil 70 persen dikuasain ibu-ibu eh ini RCTI HD kita lihat karena disini yang paling banyak sinetronnya dan paling banyak disukai sama ibu-ibu temen-temennya jadi untuk membahagiakan ibu kita atau ibu-ibu yang dimanapun lah asalkan TV digitalnya ada RCTI sinetronnya banyak pasti TV dikuasai tapi tidak apa-apa asalkan ibu-ibu bahagia hidup ibu-ibu oke sekarang kita lihat bagian menunya ya kita klik di menu pada remote-nya nah jadi tampilan UI menu dari set-top box metric Apple merah itu seperti ini temen-temen ada program pencarian sistem USB app video tiktok YouTube YouTube Wifi upgrade terus ada mikesh ke informasi disini tulisannya ya di wikonya tertulis mikesh oke kita cek untuk program disini untuk program temen-temen bisa ubah siaran kayak tata letak menunya terus kemudian ada panduan program urutan LCN acuh terus kita kembali lagi untuk pencarian nah jadi disini temen-temen untuk mencari di ulang siaran televisi digital misalnya saat temen-temen membeli set-top box metric Apple merahnya itu setting di awal tidak keluar dan langsung muncul channel TV terus temen-temen mau setting ulang atau mau scan ulang nah disini tempatnya ya di pencarian kita tinggal isi sesuaiin aja mode pencarian dvp2 jenis pencarian semua cari tematik kita klik ntar cari manual nggak usah terus negara Indonesia daya antena off jika antenanya tidak menggunakan poster ataupun tidak menggunakan antena digital terus kode posisi sesuai tempat kita tinggal terus kita klik kembali terus di bagian sistem disini ada bahasa gambar waktu bimbingan orangtua kontrol kunci reset pabrik gaya kulit nah disini yang membedakan mungkin udah ada sekali yang sama cuman ini yang membedakan set-top box metric Apple merah dengan set-top box lainnya temen-temen di set-top box metric Apple merah ini kita bisa mengganti tema enggak cuma well papernya doang yang diganti icon-iconnya pun juga diganti ini kita eksi dulu disini modenya tema mode satu ya temen-temen ya seperti ini terus kita ganti lagi ke mode dua terus kita klik exit nah disini dari wallpaper nya juga diganti terus icon iconnya disini juga berubah temen-temen ya kita klik stand lagi untuk mengecek gaya kulit ketiga nah ini gaya kulit ketiga temen-temen terus kita klik exit jadi seperti ini wallpaper ganti ikonnya pun diganti tinggal sesuaiin selera kita mana yang mau dipilih Oke kita pilih saja yang ini ya terus untuk USB disini temen-temen yang mau nonton video yang dari on offline ya entah dari memori ataupun USB temen-temen dari sini terus untuk APP untuk APP ini sebenarnya disini sama ya temen-temen YouTube Facebook game IPv TV cuaca video itu sebenarnya sama saja sama disini temen-temen tinggal selera mau dari sini bukanya atau langsung dari icon di luar sini tentunya untuk menikmati fitur internet yang berada di set-top box metrik apel merah teman-teman harus menggunakan dongle bv ataupun kabel data juga bisa ya untuk dongle bv di set-top box metrik apel merah ini support dengan chipset MT7601 ataupun RT5370 disini saya coba tes ya menggunakan dongle bv bv dari advance ini dari advance seri dongle bv nya MT7601 Oke langsung saja kita colokin setelah terhubung kita coba tes tes beberapa aplikasinya kita disini mulai dari YouTube kita tes untuk YouTube nya nah ini sudah terbuka disini kita bisa pilih beberapa video cuman ini sepertinya kalau kita klik buat video di YouTube kena copyright teman-teman kita pilih di pencarian saja di YouTube saya satunya lagi di sini setelah muncul keyboardnya sini kita klik TC mancing itu YouTube saya satunya lagi setelah sudah kemudian kita klik OK disini mencari channel YouTube saya satunya lagi ya teman-teman ya TC mancing untuk mengetes video YouTube nya Oke kita lihat salah satu videonya ini aman teman-teman cuman buat temen-teman yang mau menonton YouTube dan tidak dibikin video yang di upload di YouTube bebas mau nonton YouTube apa aja cuman kalau untuk di upload di YouTube saran saya cari yang aman jangan yang copyright karena kalau kena copyright video YouTube kita tidak akan menghasilkan apa-apa nah disini lancar teman-teman ya kita juga bisa setting resolusi untuk setting resolusinya nanti kita lihat dulu ini ini video YouTube saya yang satunya lagi yaitu TC mancing teman-teman bisa subscribe kalau yang mau subscribe langsung aja klik di kolom pencarian YouTube kalian dan ketikan TC mancing Oke kita kembali jadi disini sebelum teman-teman menonton YouTube kita bisa setting dulu untuk resolusinya ini di sini ada tulisan titik merah ya teman-temannya kita tinggal klik tombol merah di sebelah sini jangan jatuh jangan yang sebelah sini ya kalau sini power kita klik tombol sebelah sini untuk pengaturan setting-setting kaya wilayah relevansi resolusi lainnya di resolusi ini teman-teman bisa sesuaiin aja dengan kekuatan sinyal internet di tempat teman-temannya bisa pakai 360 atau 480 ataupun 720 ataupun 1080p karena untuk kualitas sinyal di tempat saya kurang begitu bagus saya pakai 360p atau 480p biasanya itu yang saya gunakan terus kita bawahnya biarkan seperti ini lokal tekan Oke jika sudah seperti ini kita bisa klik untuk kembali nah untuk mengeceknya lagi apakah pengaturannya masih dari settingan tadi kita klik saja tombol melihat ada remote nya disini sudah seperti settingan yang kita inginkan ya kita klik kembali untuk YouTube disini bisa terus kemudian untuk tiktok untuk tiktoknya disini error teman-teman ya terus untuk video disini lagi memperbarui kita tunggu sebentar nah untuk video disini juga bisa ya teman-teman ya cuman kalau kita klik itu resikonya besar sekali teman-teman kita klik saja untuk nonton sebentar aja ya enggak lebih dari 5 detik lah karena ini pasti kena copyright kalau kita klik di play terus di upload di YouTube teman-teman intinya untuk video juga bisa digunakan ya setelah itu kita klik kembali aja video bisa terus kemudian kita pilih YouTube nya disini kok nggak ada itunya nggak ada videonya Apakah belum ada yang upload untuk YouTube nya disini juga bisa temen-temen ya kita coba pilih salah satu dulu ini nonton drakor di IPTV PA kita nonton set of metric Apple Merah di metric Apple Merah ini bisa ya teman-teman ya metric Apple Merah tuh kita klik kembali berarti YouTube nya bisa terus kemudian untuk informasi atau Mikas TV nya kita sambung lagi di video berikutnya karena kalau kita satuin jadi satu video itu akan memakan waktu yang sangat panjang mungkin 20 menit lebih teman-teman sampai disini dulu video unboxing dan tutorial menggunakan set of metric Apple HD ke televisi like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya kalian luar biasa